Halo selamat pagi teman-teman selamat sore selamat malam selamat apa saja ya tergantung jam kalian nonton video ini Oke pertama-tama kenalkan dulu saya Ali saya hobinya turing ya selamat datang ke channel ini channel ini gila turing namanya walaupun tidak segila yang diharapkan karena durasi turingnya itu paling seminggu atau 2 minggu sekali ya cuman karena hobi jadi saya cukup fanatik untuk melakukan melakukan kegiatan jalan-jalan kecil gitu ya ke leling Bandung, ke leling Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai sekarang belum nunggu teman tapi kalau ada yang mau ngajakin bolehlah komen-komen biar kita bisa turing banget Oke hari ini saya akan membahas sebuah jaket motor ini jaket motor untuk harian bukan untuk kering karena fitur-fiturnya itu dibuat untuk mengakomodir kebutuhan pemakaian kita sebagai pengguna motor roda 2 setiap hari maksudnya apa biar nyaman gitu ketika dipakai harian ya jadi tidak jaket yang tipis tidak jaket yang gerah yang bikin keringetan atau yang tebal gitu ya yang pasti pakai kayak jaket-jaket turing ini kan fungsinya buat harian jadi jaket ini dibuat didesain untuk kegiatan kita berkembara setiap hari jadi mau pelantor, mau ke pasar, mau ke temen-temen pokoknya ceritanya ini jaket motor untuk harian ini modelnya nah ya oke cukup jelas nanti kalau belum jelas saya akan buatkan video-video yang khusus menyorok fitur-fiturnya kita bahas dulu sedikit demi sedikit oke jaket ini adalah mereknya Revox modelnya Helico kita lihat dia punya fitur apa saja ya mulai dari bagian tangannya mulai dari bagian tangannya disini tangannya itu dia sudah menggunakan perkat tangannya itu dia menggunakan pelcro atau perkat ya simponnya jahitannya rapih banget temen-temen serius ini untuk merek baru yang belum terkenal seperti Revox ini jahitannya rapih banget kita lihat detailnya ya ini rapih banget super rapih ya di bagian sini ini ada reflektif kemudian yang keren jaket ini dia walaupun merah baru tapi dia berani menggunakan nah zipper tasleting ini YKK yang disaku cuma kita lihat yang di bagian sini apakah tasletingnya YKK atau bukan wah ternyata ini YKK juga wah ini YKK juga tau YKK itu sepengetahuan saya ya itu adalah nomor satu ini secara kualitas yang ada di dunia bahkan jadi kalau ada produk jaket ataupun apapun itu yang menggunakan YKK ketahanan dari produk tersebut akan lama ketahanannya akan lama kenapa lakukan yang biasa ya mungkin dia lebih mengejar lifetime pemakaian gitu ya jadi biar lama tidak dengan waktu sebentar rusak ada kan kalau kita beli jaket tempoh sehari dua hari enggak sehari dua hari maksudnya sebulan dua bulan udah ininya doang karena kalau ini doang ya otomatis jagetnya kan dibuang kita lihat yang lainnya kenapa jaket ini sangat saya rekomendasikan dengan harga segini ini kalau nggak salah saya lihat di barusan itu harganya Rp245.000 saya punya merek yang lain yang harganya di atas Rp3.500.000 Rp400.000 speknya oh my god bisa begini ya speknya itu kurang lebih ya saya nggak bilang sama karena mereknya beda ya tapi kalau dari detail produk seolahan yang dipakai itu kurang lebih sama dalamnya ini ini sudah pakai laser mesh halus, lembut, enak kalau penang kulit ini adung dia sama kayaknya ini menyerap keringat deh ya ini menyerap keringat nih bahannya enak bahannya enak oke kita lihat apa saja yang ada disini selain dari bahan-bahan sama jahitan yang bagus ya tadi ini resetting satu, dua, tiga ketiga 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 ketiganya sudah menggunakan diletapi dengan air flow, lubang angin. Nah ini dia air flow. Air flow itu apa? Ada dua jenis air flow, ada yang masuk, namanya air intake. Jadi dari depan biasanya, kalau dari belakang air flow itu untuk buang udara panas di dalam jaket keluar, makanya dia disimpan di bagian belakang. Di dalamnya nggak ada air intake, nggak ada lubang-lubang di dalamnya, tapi kalau misalkan kalian masih tetap gerah, ini bisa difungsikan buat air intake. Karena ini tembus ke dalam, pakai jaring juga, air udara atau angin masuk lewat sini, terus kan di dalam jadi dingin tuh. Atau kalau ditutup, nanti udaranya keluar dari sini. Nah, udah begitu cara kerjanya. Kemudian, jika ini dia ada beberapa pilihan warna. Ini yang kalian lihat itu adalah hitam dengan strip warna merah. Ada dua lagi, yaitu yang warna merah dan yang warna hitam. Saya ambilkan dulu ya. Tadaaa! Ini yang warna merah. Warna merah, stripnya warna hitam ya. Dan fiturnya sama, yang jelas karena ini mempunyai satu model. Bagian belakangnya seperti itu. Oke, satu lagi ada yang strip warna abu-abu. Tadaaa! Ini dia. Strip tangannya warna abu-abu. Yang sebelah sini. Sama modelnya, cuma beda di bagian strip tangan. Ada yang warna merah, ada yang warna abu-abu. Lain-lainnya tidak perlu saya jelaskan lagi karena tadi sudah dijelaskan ya. Oke, terus kita bahas mengenai bahan. Kenapa saya suka dengan jaket ini? Salah satunya adalah bahannya dia sudah tahan angin. Sudah tahan angin. Jadi kalau dipakai motoran itu kita tidak akan masuk angin. Kok bisa? Ya karena tidak kemus angin gitu. Mau apa? Mau biasa melapis atau pakai rompi double gitu ya. Pakai jaketnya cukup satu saja. Oke, tidak banyak-banyak yang saya sampaikan. Dan pokoknya ini jaket sangat saya rekomendasikan buat teman-teman yang mau beli jaket motor. Yang kualitasnya bagus. Yang arterial yang dipakainya bagus. Dan pengerjaannya rapih ya. Karena tidak sedikit yang dia bikin jaket tapi pengerjaannya sembarangan atau harga murah. Tapi ketika diterima barangnya zon gitu ya. Sayang sekali kan lumayan. Beli 100-200 ribu dengan barang yang tidak terpakai akhirnya. Lebih baik beli yang pasti-pastinya. Oke, terima kasih sudah menonton walaupun durasinya sebentar. Tapi saya harap ini memberikan sedikit gambaran buat teman-teman yang mencari referensi jaket motor mana yang bagus untuk dipilih. Terima kasih. See you. Bye bye.